Otang, usia 31, pelaku perampasan nyawa terhadap seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, tertunduk saat dihadirkan di hadapan awak media. Ia dihadirkan dalam pers rilis atas kasus perampokan dengan kekerasan di Mapolres Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat 24.5.1.2024. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan, pelaku otang melakukan perampasan nyawa dengan menggunakan cobek. Kedatangan pelaku ke rumah korban sejak awal berniat untuk melakukan penipuan terhadap korban dengan cara meminjam motor korban yang nantinya hendak digelapkan. Setelah tiba di rumah korban, otang mendapati hanya putri korban, yakni D-15, yang ada di rumah, sementara korban sedang di masjid. Otang kemudian meminta izin meminjam motor dengan alasan ingin pulang ke kota Banjar dan akan mengembalikannya dalam satu atau dua hari. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh korban lantaran anaknya tidak mengizinkan. Korban yang berada dekat dengan rak piring, spontan mengambil pisau dapur dan mengacungkannya ke arah pelaku. Pelaku kemudian berhasil merebut pisau tersebut kemudian mengambil cobek batu di rak piring lalu memukulkannya ke wajah korban hingga dua kali, AKP Ari menjelaskan. Setelah merampas nyawa korban, pelaku kemudian mencari kunci motor dengan membangunkan anak korban yaitu D. D sempat bertanya kepada pelaku atas tujuan meminjam motor, pelaku saat itu beralasan bahwa dirinya hendak menjemuk saudaranya yang sedang sakit. D yang curiga, saat itu langsung berlari ke arah dapur untuk mencari ibunya, pelaku kemudian mengejar korban dan melakukan penganiayaan berulang kali, pelaku kemudian mengikat D dengan kerudung lalu menutupi badannya dengan karpet, kasur dan bantal. Setelah menjalankan aksinya itu pelaku kemudian membawa motor korban lalu meninggalkan lokasi. Pelaku kemudian kabur ke Tasikmalaya, lalu ke Surabaya, hingga berakhir di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bisa berbeda di sana, kalau bila yang merasa dibantu oleh pemerintah kota, 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 kota. Kaitan si korban dan pelaku ini saudara hubungan seperti apa, penakan atau apa? Jadi korban ini, pelaku ini dan penakan yang ada di rumah, di punya pelaku, adik-adik dengan korban. Memang sudah niat bang, ingin memiliki? Ini hanya ingin menipu, meminjam dan tidak akan dikembali kelari, di punya pelaku itu. Pada saat penangkapan, tersangka pada saat kita bawa kemudian itu mencari, menunjukkan lokasi HP yang sekarang masih kita cari. Tersangka lakukan pelawanan dan kita lakukan pindahkan turku kepada tersangka. Dan umur maksudnya untuk korban kol, apakah dia sempat mau diperkuasa juga? Kalau kita akan ada dipercangka, memang korban itu sempat dibuka, dikosokin secara-cara-cara-cara. Kocokin secara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara-cara. Dan umur maksudnya untuk menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya.